Kalau kejadian ini dihubungkan sama omongannya Dedy, benar Dedy, Dedy benar, gimana anak dunggem bisa paham penjelasan Ferry Amsari yang begitu gamblang saja, ini kalau memang aduh ya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santun-santun-santun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan Merdeka Allah Akbar, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit pengapus dosa, benar-benar pahala, sakit yang insya Allah segera disihatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Amin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini, Bapak Aldo suara kebenaran. Ya, channel backup itu. Mula-mula channel utama ini, gak ada Bapak, ya. Amin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang pemilu masih ya, seputaran pemilu ya, tentang PSI. Politikus PDIP, Dedy Sitorus ini yang kemarin debat sama Noel. Ini ngakak juga nih. Dia menyebut PSI anak-anak dugem. Iyalah. Bojo-bojo yang kegepaham politik sebenarnya, cuman dimanfaatin. Coba kita lihat ya, analisa dari Dedy Sitorus. Nah, ini dia nih. Ya saya kasian sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? PSI-nya itu anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu. Nah, ya coba lihat karakteristik PSI ya. Memang anak-anak yang have fun gitu. Jadi mereka punya popularitas, ya mereka punya popularitas, punya daya tarik. Tapi dimanfaatin gitu. Gue sih sepakat ya. Kemampuan berpolitiknya itu ya masih standar gitu. Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Iya dong. Nah, ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi. Kalian melihat nggak siapa yang support kekuatan PSI? Dua hari Kaisang, ya dua hari apa tiga hari Kaisang. Masuk PSI langsung jadi ketua umum. Kaisang itu anak siapa? Anak Jokowi. Jokowi itu siapa? Presiden. Nah, udah. Ya, kekuatan-kekuatan yang itulah yang kayaknya men-support PSI. Bahkan PSI terang-terangan iklannya pakai Jokowi. Iya kan? Kalau anak-anak dugem mana ngerti mereka? Iya, mana ngerti? Kan nggak mungkin bro and sis di PSI ini bisa main-main ngatur masuk suara, main IT. Nggak sampai akal mereka ke sana. Nggak sampai akal mereka ke sana. Iya. Nggak sampai. Beneran nggak sampai akalnya emang. Nggak bodoh. Cuman nggak sampai aja. Akalnya nggak sampai. Belum-belum sampai ke sana akalnya. Kalau ngumpul-ngumpul bareng bisa. Atau curhat-curhat kayak model Adi Armando. Ya dia wajar umurnya 61 tahun. Pengen 16. Lucunya kan PSI. Eh, eh, eh. Adi Armando sih paling logika. Iya, 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 iya. Iya. Presiden percaya. Kok kan partai-partai? Enggak. Eh. Jadi selektif juga mereka memilih kebenaran. Sama seperti milih tempat dugem kan memang beda-beda kan. Nah. Jadi, saya kira itu yang paling penting. Kalau menurut saya. Soal PSI. Ya. Cadas. Keras. Iyalah. Quick count masalah presiden mereka percaya. Tapi quick count masalah partai mereka nggak percaya. Selektif juga mereka memilih kebenaran. Hah. Mem-mem. Sekarang ya di acara TV yang lain. Ya. Membahas tentang PSI juga. Tentang Chris Natali. Ya, Chris Natali. Si Ferry Amsari sekarang yang ngomong. Beda kelas lah Ferry Amsari sama Chris. Ini kita lihat. Kualitasnya begini. Kualitasnya PSI nih. Ya Allah. Nih, 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 nih. Nih. Berbagai peristiwa belakangan menunjukkan ada indikasi semua berusaha untuk lolos. Menuju empat persen. Kasus PSI yang dihebohkan publik itu memang cukup janggal ya. Upaya untuk menaikkan suara. Karena ada upaya dari 2,5 menuju 3,1. Yang curang siapa tapi? Itu yang nanya yang curang siapa tapi. Kan belum ada angket. Kan belum ada penyidikan. Kalau curiga kecurangan itu wajar. Karena memang ada beberapa kali. Ya, beberapa. Ditemukan bahwasannya. Naiknya suara yang signifikan itu mencurigakan. Begitu. Kalau yang curang siapa kan belum ada penyidikan. Kalau indikasi kecurangan sudah ada. Sudah ada gimana suara bisa naik signifikan begitu. Hanya dalam waktu beberapa saat. Begitu, Bapak. Panjingan lu ya jangan sekelas Ferry Amsari lah lu panjing begitu. Turang belum ditemukan apakah PSI-nya atau penyelembarannya. Tidak ada orang lain yang bekerja untuk itu. Tetapi ini upaya untuk mencapai target. Bayangkan PSI harus mengejar. Saya lihat di sini ya. Kalian nilai sendiri ya. Kualitas Krisnatali. Ferry Amsari untuk dua piring untuk jelasin ke Krisnatali. Kita lihat nih, Krisnatali. Ini elite partai yang paling elite-nya PSI ini. Ya, kualitasnya gimana dia? Kita lihat. Dari 2,5 menuju 4 persen membutuhkan 1,8 juta suara. Sebuah angka yang mustahil ya untuk dikejar. Kecuali terjadi keajaiban dunia ke-8. Upaya seperti ini ya. Karena memang partai setelah berusaha mendekati publik konstituennya. Ternyata meskipun jumlahnya banyak. Bahkan ada calon-calon tertentu. Mencapai angka yang sangat maksimum. Tetapi mereka tidak bisa lolos untuk mewakili pemilihnya. Di sana yang memicu hasrat. Selain juga kepentingan-kepentingan politik lain. Misalnya, bagaimana tata kelola pemerintahan ke depan. Kalau partai tertentu tidak masuk. Atau keluar atau partai baru masuk. Ya, Bang Gheri. Penjelasan Bang Gheri ini alhamdulillah ya. Kalau gue melihatnya memang ya. Perolehan suara untuk elektrisatif ini memang berpengaruh juga gitu. Cuman tolong Bang Gheri jangan terlalu tinggi ngomongnya. Ya, dengan bahasa akademisi yang terlalu tinggi. Ya, anak-anak dugem mana paham. Anak dugem mah susah paham sayang. Lanjut. Itu ada berkaitan dengan... Oke, baik. Gris, silahkan ditanggapin Ferry. Dasarnya apa, Mas? PSI dikatakan curang? Enggak. Kan. Dari pernyata pertanyaan Gris aja. Ya, dari sini aja. Gue udah bisa tahu. Gris ini kagak paham yang diomongin sama Ferry. Dia nanya. Dasarnya apa, Mas? PSI dikatakan curang. Di awal udah bilang. Bukan pelaku kecurangannya belum ditemukan. Karena belum ada penyidikan resmi. Tapi indikasi kecurangan itu sudah ada. Gitu loh, Gris. Paham, Gris? Ya. Gini, Gris. Barang hilang sudah ada, Gris. Ya. Ini analogi ya, Gris. Aduh, yang begini kok. Jadi elit partai ya. Jadi apa bangsa ini ya. Barang hilang sudah ada, Gris. Ini analogi, Gris. Tapi malingnya belum ketemu. Tapi terduga pelaku sudah ada. Ya, itulah perlunya penyidikan untuk memastikan siapa pelaku kecurangan. Mau bilang bodoh, gak enak gue sama cewek ya. Duh. Saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda bilang curang. Lah, tadi Anda bilang curang. Oh, kan. Memang perlu. Iya. Kebanyakan dugem kali si Gris ini ya. Benar. Kata Bang Dedy, benar. Benar, benar Bang Dedy, kita harus benar. Benar. Iya, anak dugem ngerti apa. Lanjut. Dari 2,5 kan butuh 1,5 persen. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini, bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya ajukan. Jadi Anda tidak mengatakan PSI curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah penyelenggaranya atau pihak tertentu. Itu yang saya nanya. Kalau kejadian ini dihubungkan sama omongannya Dedy. Benar, Dedy. Dedy benar. Gimana anak dugem bisa paham penjelasan Ferry Amsar yang begitu gamblang saja. Ini kalau memang, aduh, ya Allah. Elite partai model apa yang begini Gris ini? Aduh, Gris, Gris, bikin mahal, aduh Gris. Tetapi untuk pengelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Loh! Gue, 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 eh memang, aduh, ya Allah. Yang bilang PSI menggelembungkan suara siapa? Emang susah, susah. Dia bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya, saya tidak tahu. Tapi tidak mungkin, gak boleh? Oke, saya mau memperjelas saja. Bagi saya, mengatakan, Sudah cukup jelas. Angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari, besar melesat laju sendirian. Sementara, ini perlu mbak Gris perhatikan, Perubahan angka bukan di persentase. Tapi angka realnya berubah, turun naik. Hampir tidak mungkin. Si rekap ini kan merupakan work in progress ya, mas ya. Bukan si rekap yang maksudkan. Nah, gak ada yang ngomong si rekap. Ini kan kalau kita bisa lihat, dipantau di lapangan kan beda-beda ya, mas. Karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya, kalau kita lihat sekarang, saya sudah pegang nih D1 di dapil saya. Tetapi kalau kita lihat, di serekat kan masih 30%. Yang berubah itu mbak, bukan persentasenya. Tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS? Iya, angkanya misalnya 30. Lalu ada yang naik, ada yang turun. Ya Allah. Ini menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses dikat proses di TPS itu. Sementara ada trend, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Jadi makanya nih Anda mengiring dengan berdasarkan data yang gak jelas. Kita mengiring, itu fakta di lapangan. Kalau kita lihat, mas, ini kan data manual ya. Fakta yang gak jelas, nah itu pakai data, Grace. Ya Allah, emang susah sih. Coba ya yang di TV-TV gini. Gue nih, serius, gue cuma lulusan SMA. Tapi gue yakin gue debat sama makhluk-makhluk begini, selesai nih orang. Kan tinggal jelas, ada satu TPS. Bahwa datanya, suara PSI itu naiknya signifikan. Sementara suara yang lain, enggak. Nah, yang sampai ada datanya, umumannya itu lebih dari 300. Nah, itu kan sebuah dugaan kejuangan berarti. Nah, pelakunya bisa siapa aja itu? Bisa KPU, bisa Bawaslu, bisa PSI. Nah, makanya itulah pentingnya hangket. Ini mau diterusin, guys. Ini mau diterusin. Susah ngomong sama anak dugem, memang. Di berbagai TPS, kami juga menemukan, misalnya batang lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita enggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan malam. Mana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana? Mana, Riz? Tidak usah ngayal. Batang lidinya 10 ditulis 0. Mana? Sampai tengah malam bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya disitu kan ada saksi-saksi dari semua patai. Ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan... PSI selalu menghitung kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Sampai saat ini, kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar. Saya pikir jadi tolong di... Ini dimakan sama Veri nih. Framing-framing negatif seperti itu, Bawaslu juga ada mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah diverifikasi tidak ada hal semacam itu, Mas Veri. Terima kasih. Oke. Kalau hitungan Grace, sekarang PSI di berapa? Hitungan internal PSI? Kita masih menunggu real count, Mas Budiman. Kan masih belum selesai. Belum selesai. Itu kan dari jawaban dia ini kan lucu juga dia ini. Iya kan? Dia termasuk orang yang mendukung hak angket atau nggak? Kalau dia nggak mendukung hak angket, berarti kan dia mencoba untuk mengatakan curang itu kalau masih dalam batas wajar nggak apa-apa. Begitu. Terima-terima aja. Kan mau bilang tolol gimana? Katanya dia suara PSI ada di kembosi. Mana? Mana PSI? Susah anak dugem. Susah. Susah anak dugem. Nanti kalau saya ngomong apa, salah dibilang menggelembungkan lagi. Kita tunggu aja. Nah, ini juga nih masalah menggelembungkan. Lucu PSI, bener kata Deddy lagi. Nih, giliran quick count untuk presiden mereka percaya. Quick count untuk partai mereka nggak percaya. Udahlah, ya beginilah kualitasnya PSI guys. Nggak bisa dipaksain juga anak dugem mau bilang apa. Udah gitu aja guys. Nah PSI. Makanya dukung haangket. Supaya apa, ketahuan siapa aja yang curang lalu dihukum. Gitu, simple. Ya kalau cuma retorika diskusi begini aja tapi nggak ada eksekusinya. Ya kecurangan melenggang dengan mulus karena apa nggak dieksekusi. Gitu aja, simple. Dibuat ribet. Kalau memang menangnya jujur, ngapain takut haangket. Itu aja. Gue Bapak Aldo, youtuber ayat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walidayah. Warnaw walinayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya susah. Partai anak dugem. Bener bang Deddy. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rollen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak. Ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju. Ada tape keju. Ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini aja cukup kayak crunchy-crunchy gitu di depannya. Nuh. Hmm. Nuh tau. Crunchy di depannya. Terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah ya gak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung petun aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalah cantumin. Ada juga IG-nya langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Cuman. Nanti dia tanya itu. 35 ribu kalau gak salah. Ya. Ito. Acaba yang kalian lakukan. eben. Buh. Exanya ketiga. Awaitis. Terima kasih telah menonton!